Masih dari Ibu Kota Saudara, para penggemar Ashiran dari Jabodetabek dan berbagai daerah yang ingin menyaksikan konser Ashiran Mathematic Tour 2024 sudah mulai berdatangan ke Jakarta International Stadium JIS. Para penggemar Ashiran yang hadir dari berbagai kalangan, juga hadir dari berbagai daerah di Jabodetabek harus rela datang lebih awal untuk melihat penampilan penyanyi kesayangan mereka. Dan bahkan, para penggemar ini sudah memesan tiket untuk jadwal chateau menuju Jakarta International Stadium. Menurut rencana, penampilan Ashiran akan menghibur penggemarnya di Jakarta International Stadium pada pukul 19 malam ini. Kita dari Medan, kita mau nonton konsernya Ashiran. Kita pulangnya besok ke Medan, langsung pulang. Ternyata sih nggak hujan, sama sound systemnya bagus dan tidak dicumpulnya. Jalan konser Ashiran Mathematics Tour di Jakarta bertajuk Mathematics Tour. Penonton terpantau ini mulai menunggu diberangkatkan dari parkir timur Senayan Gelora Bung Karno. Pemilik tiket harus mengambil jadwal keberangkatan shuttle satu hari sebelum konser tiba. Penyelenggara memberikan tujuh jadwal keberangkatan dari Gelora Bung Karno yang terbagi dari pukul 12 siang hingga pukul 4 sore. Fasilitas shuttle diberikan karena ada perubahan venue yang semula berlangsungnya di Gelora Bung Karno ke Jakarta International Stadium. Perubahan venue ini diakui membuat sejumlah fans, penyanyi asal Inggris, kecewa karena tidak bisa melihat idola mereka tampil di GBK. Nah ini kan dari pihak promotor akhirnya juga merubah nih untuk diberikan shuttle juga. Gimana tanggapan ini kompensasinya dengan ada hal ini? Sebenarnya keren juga sih kalau misalkan pindah ke JIS tapi kita diberikan kompensasi untuk ada shuttle ini kayak gini. Jadi ya it's okay lah. Bahkan kita shuttle-nya ini kita war juga kemarin itu. Jadi iya jadi kita war juga sebelum kita dapet shuttle ini. Waktu kemarin warnanya jam 11 siang. Jadi rame-rame kita war untuk dapet shuttle ini kayak gitu. Malam ini Asheron mengeluarkan konser tunggalnya bertanggung Asheron Mathematics Tour keliling Eropa, Asia Tenggara dan sejumlah negara Timur Tengah. Di Asia Tenggara, Asheron sudah menyapa penggemarnya pada tanggal 10 Februari lalu di Raja Manggala Stadium Bangkok, Thailand. Kemudian berlangsung lagi di Singapura tanggal 16 Februari 2024 dan 24 Februari 2024 di Bukit Jalil National Stadium Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian untuk di Jakarta, Asheron menyapa penggembarnya hari ini 2 Maret 2024 bertempat di JIS. Yang sebelumnya ini dijadwalkan di Stadion Utama Keluarga Pungkarno dipindah karena akan digunakan untuk pertandingan sepak bola antara tim Nas Indonesia melawan Vietnam. 21 Maret Kita pantau jalan konser Asheron di Jakarta International Stadium. Ada jurnalis kompasi FIRI, ada Mardanus yang gak tau nih, ini udah kebagian tiket buat nonton belum ya, Nda? Audrey, ya kalau emang harus war, saya waktu itu coba dan memang sulit sekali untuk nembusnya. Walaupun juga kalau kita lihat sekarang ya, meskipun kita tahu budaya war tiket ini agak sulit, tapi kalau dilihat di sini atusias pemasyarakat banyak sekali yang tumpah ruang di sini sesuai memang menargetkan panitia kan ada 50 ribu penonton ya. Mau pindah dari GBK ke JIS ini kayaknya gak ngaruh deh Audrey. Ini kalau bisa dilihat di belakang saya, ini penonton lagi ngantri untuk masuk ke tiket, ngantri masuk ke venue untuk melihat Ad Sheeran begitu ya, ini lagi dikontrol sama crowd control. Sebenarnya untuk adalah tahap pertama aja, nanti masuk di dalam akan ditukarkan lagi tiketnya atau barcode yang sudah ada. Single access sebenarnya ini salah satunya akses untuk masuk ke Jakarta International Stadium, karena kemudian untuk meminimalisir bingungnya akses masuk gitu ya, kalau konser kan kita tahu banyak sekali tempat-tempat biasanya untuk masuk, walaupun nanti di gate-nya karena ini stadion sepak bola pada basic-nya begitu ya, penonton harus tahu juga nanti gate-nya di nomor berapa gitu. Nah kalau dilihat juga, ini udah rame, dan memang kalau cuaca sendiri sebenarnya tadi sempat grimis, tapi sudah reda, kemudian juga kita akan langsung aja ngobrol sama beberapa fans Ad Sheeran di sini, sudah ada beberapa fans Ad Sheeran. Apa sih biasanya dipanggilnya kalau fans Ad Sheeran? Jujur kita nggak tahu sih mas. Tapi kalian semua pencinta konser, kenapa nonton Ad Sheeran hari ini? Soalnya suka sama lagu-lagunya, ada pengalaman sama lagunya juga. Oh gitu? Iya, kisah cinta lah. Oke, berikutnya? Diajak dia sih, terus kayak mumpung kosong ya, udah yuk. Tapi lagu yang paling dihafal apa? Perfect Dive, terus Thinking Out Loud, banyak lah. Yang ini mana sih lagunya? Ini dia bisa nyontohin apa? Kalau mbak Spiri? Kalau aku ikut karena pertama diajak sama yang ini juga, terus kayak beberapa tahu lagunya dan emang suka juga sih. Kemarin sempat war ticket atau gimana mbak? Iya, kita war, pakai wifi kantor. Pakai wifi kantor dong? Terus sulit nggak sih untuk war ticket-nya, dapet tiket yang mana? Kita pakai UOB sih kemarin, UOB minjem sama teman, terus cepet ya, paling nunggunya 10 menitan kalau nggak salah, nunggu antrean masuknya itu 10 menitan. Pakai dapet barang nggak nanti di dalam? Bareng, kita langsung 3 deret langsung bareng, di Green A. Oh di Green? Udah beli apa aja? Kan kita lihat nih banyak banget jualan juga nih, lanyard, bando dan lain-lain. Kebetulan kita mau foto-foto dulu, nanti mau beli lanyard ya, mau buat kantor. Mau pamer gitu besok kayak. Kalian semua di Jakarta, tadi kan memang udah bilang bahwa warga Jakarta, tapi kesininya tadi gimana aksesnya? Naik mobil, aku udah pengalaman konser di JIS, jadi aku datang lebih awal tadi, parkir di sana. Di mana tuh? Dekat pintu keluar. Dekat pintu keluar. Jadi langsung keluar. Dekat stasiun kereta. Oh berarti nggak menggunakan shuttle-shuttle itu? Nggak, soalnya pengalaman terakhir Dewa itu shuttle-shuttle-nya parah banget sih pas malam. Jadi kita yaudah naik mobil sendiri aja gitu. Ini pas beli tiket yang GBK atau emang yang sini? GBK. Iya, sempat kecewa sih pindah ke JIS, soalnya kan kita semua rumahnya di daerah Jakbar. Dekat sama GBK, terus pindah ke JIS cuma kayak yaudah lah. Yaudah lah, yaudah. Melihat sekarang sudah lebih banyak konser lagi, ke depannya harapannya apa? Semoga ke depannya makin banyak konser-konser kayak gini, karena kan juga menarik ekonomi ya buat pembangunan Indonesia juga. Apa yang mana spesifik? Mbak Taylor dong. Mbak Taylor, please Mbak Taylor. Lagi booming kan, lagi booming juga. Ya boleh ya Pak. Singapura, semoga mendengar juga pada pengen banget juga nonton. Oke, terima kasih banyak ya. Selamat menonton, have fun. Jaga keamanan juga. Semoga nanti aksesnya juga aman pas pulang ya. Thank you, dadah. Itu dia beberapa fans dari Asiran juga ada beberapa harapan juga tentunya untuk konser ke depannya. Kemudian juga untuk akses itu juga menarik, karena memang panitia menyiapkan sejumlah titik shuttle. Kita tahu, ada yang pernah beli di GBK, kemudian diganti. Itu juga sebenarnya disiapkan shuttle-nya. Jadi, tidak usah khawatir bagi Anda mungkin yang, tapi memang harus daftar terlebih dahulu. Kemudian nanti di GBK, ke JIS itu ada shuttle dari jam 12 siang tadi hingga jam 12 malam nanti. Kemudian di Pantai Karafal, Ancol. Kemudian juga satu lagi ada di J-Expo, Kemayoran di Pintu 7. Audrey. Ya, semoga meskipun tidak worth ticket, tapi bisa mendengar sayip-sayip ya. Nanti suaranya merdu dari Asiran malam ini. Terima kasih dari JIS. Irian Adam Mardanus, Jurnalis Kompas TV, melaporkan.